assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika di rumah kita ya atau di rumah kalian banyak sekali tikus apalagi pada musim penghujan seperti ini temen-temen untuk tikus sawah tikus kebun atau tikus hutan temen-temen pastinya itu akan masuk ke dalam rumah kita temen karena menghindari banjir dari air ya temen Oke pada kesempatan video kali ini temen-temen saya akan membuat sebuah tip bagaimanakah caranya cara kita untuk mencegah tikus-tikus yang ada di rumah kita itu supaya pergi dan juga untuk mencegah untuk tikus yang ada di luar teman-teman agar tidak masuk ke dalam rumah kita Oke seperti apakah caranya simak videonya sampai selesai Sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk cara kali ini ini teman-teman kita hanya akan memanfaatkan barang-barang yang sangat sederhana ya teman-teman tetapi untuk fungsinya saya jamin akan sangat luar biasa Oke langsung saja kita buat untuk caranya Hai untuk bahan pertama ke teman-teman kali ini kita akan membuat sebuah racikan ya atau ramuan di mana untuk ramuan ini pasti akan sangat tidak disukai oleh tikus-tikus yang ada di rumah kita Oke untuk bahan pertama kita siapkan sebuah ini ya kapur barus untuk kapur barusnya ada yang berwarna-warni seperti ini teman-teman dan juga ada yang berwarna putih ya itu sama saja teman-teman Oke kali ini saya akan memakai dua saja Oke kita buka dulu ya kita pakai gua saja teman-teman Oke seperti ini ya kemudian kita siapkan plastik fungsi dari plastik ini teman-teman ini hanya untuk membungkus ya karena untuk kapur barusnya ini nanti kita akan tumbuh-tumbuh sehingga jika kita wadah seperti ini teman-teman itu tidak akan tidak akan bercacar kemana-mana nah cara seperti ini kita masukkan ke dalam plastik ya kemudian kita tumbuh tubuh kali ini saya memakai palu dengan kita tubuh seperti ini kita haluskan sampai merata seperti ini teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya untuk bahan selanjutnya kita siapkan sebuah kopi bubuk temen ini kopi murni ya kopi bubuk yang gak ada gulanya nah seperti ini Hai untuk kupu kopi bubuk ini teman-teman untuk aroma dari kopi ini ini sangat tidak disukai oleh tikus Oke selanjutnya selanjutnya kita siapkan sebawah darmen Oke nggak saja kita racik ya untuk ramuannya kita masukkan ke dalam wadah seperti ini teman-teman nah seperti ini ya seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa untuk kapur barus ini sangat tidak disukai oleh serangga ya teman-teman ah nggak hanya tikus saja tetapi untuk nyamuk dan juga serangga-serangga lain itu sangat tidak disukai untuk aroma dari kapur baru-baru seperti ini Oke kemudian kita kasih sedikit kopi ya satu sender aja seperti ini Hai ah seperti ini teman-teman Wow untuk harumnya teman-teman untuk campuran dari eh kapur barusan kopi ini sangat menyengat teman-teman tetapi untuk lebih biar lebih menyengat lagi teman-teman kita siapkan sebuah asam cukak asam cukak seperti ini ya teteskan lima tetes aja Oke seperti ini ya kemudian kita aduk teman-teman kita aduk sampai merata ya kita aduk-aduk seperti ini Wow untuk harumnya teman-teman untuk aromanya ya ini sangat menyengat teman-teman sehingga jika kita pasang di rumah teman-teman otomatis untuk tikus-tikus kita itu auto pergi teman-teman dari rumah ya untuk tikus-tikus yang ada di luar saya jamin dengan kita pasang ramuan seperti ini itu tidak akan mau masuk ke rumah teman-teman Oke seperti ini ya dan racikannya kita buat ini ini sudah jadi teman-teman seperti ini saja ya Oke langsung saja ya kita pasang untuk ramuannya kita pasang di sebelah bumbu dapur seperti ini teman-teman seperti ini di sebelah tempat makanan temen atau di tempat-tempat ya yang biasanya itu sangat disukai oleh tikus-tikus lewat teman-teman seperti ini ya Oke teman-teman seperti itu ya untuk cara pemasangannya kalian bisa tempatkan di tempat-tempat gimana biasanya itu dilewati oleh tikus dan juga di tempat-tempat yang biasanya itu paling disukai oleh tikus bersembunyi Oke teman-teman mungkin cukup sekian ya ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian triketing kalian di video di saya terbaru dan terapik lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat buat kita semua Terima kasih